Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe Lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering Supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bau mulut adalah salah satu masalah kesehatan yang umumnya dialami oleh banyak orang Siapapun bisa mengalami gangguan yang satu ini Baik anak-anak maupun orang dewasa Ketika kalian mendapati bau mulut Maka kalian biasanya tidak akan percaya diri ketika berhadapan atau mengobrol dengan teman-teman kalian Dan jika hal ini dibiarkan terus menerus Tentu bisa mengganggu aktivitas kita Ataupun mengganggu kenyamanan orang di sekitar kita Nah oleh karena itu Saya akan berbagi tips Cara mudah untuk menghilangkan bau mulut Dengan modal yang sangat minimal sekali Atau sangat murah Dibandingkan kita membeli obat kumur yang tentu tidak semua orang Bisa secara rutin membelinya tiap bulan ataupun tiap minggu Baik langsung saja bahan pertama yang kita butuhkan adalah daun jeruk purut Daun jeruk purut ini memiliki bentuk daun yang khas Yaitu dua halai daun yang tersusun secara vertikal Karena bagian tepinya yang berlekuk Kemudian berukuran tebal Dan tekstur permukaan daunnya yang licin Beberapa lembar daun jeruk purut ini bisa kita iris terlebih dahulu Menjadi dua bagian Nah ketika saya mengirisnya Sudah langsung tercium aroma jeruk yang sangat menyengat Kemudian setelah itu kita siapkan kurang lebih 1,5 gelas air putih Kemudian kita didihkan Setelah mendidih Kita bisa langsung memasukkan daun jeruk purut yang sudah kita siapkan sebelumnya Dan kemudian kita rebus kurang lebih selama 10 menit Bau mulut sendiri adalah suatu kondisi yang menyebabkan nafas kita mengeluarkan aroma berbau tidak sedap Ada pun penyebabnya biasanya 80% berasal dari rongga mulut Kemudian 20% lagi dari luar mulut Kemudian juga ada penyebab yang menyebabkan kita bau mulut Biasanya dari makanan kemudian dari gas yang dihasilkan oleh usus di dalam perut kita Ada banyak sekali bagian yang bisa digunakan dari tumbuhan ini Seperti bagian buah dan juga daunnya Bagian daun jeruk purut seringkali digunakan sebagai bumbu atau penyedap masakan Kita pun bisa mengeringkannya dan bisa kita pakai saat kita butuhkan Daun jeruk purut yang memiliki bau yang sangat khas ini Memiliki atau mengandung beberapa senyawa Seperti minyak atsiri dan juga tanin Dan berbagai kandungan lainnya Daun jeruk purut ini tidak hanya bisa digunakan untuk menghilangkan bau amis pada ikan Ataupun juga daging dan juga penyedap masakan Tetapi juga kita bisa menggunakannya untuk menghilangkan bau mulut yang tidak sedap Setelah kita rebus selama kurang lebih 10 menit Kita angkat dan kita ambil airnya saja Kemudian karena masih panas kita harus mendinginkannya ya Nah setelah dingin kita bisa menggunakan air rebusan ini untuk berkumur-kumur Dan bisa kalian lakukan setelah menggosok gigi seperti biasanya Supaya lebih maksimal Ketika merebusnya saja kita sudah bisa mencium aroma daun jeruk ini dengan sangat kuat Dan tentu dengan cara berkumur-kumur menggunakan air ini Akan bisa mengurangi dan bisa membuang bau mulut yang tidak sedap Sekarang kalian tidak perlu khawatir lagi Dengan cara ini kalian sudah punya alternatif yang mudah Serta tidak perlu mengeluarkan banyak biaya Selamat mencobanya di rumah Oke teman-teman terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe Agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya Terima kasih Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Terima kasih